Intro Tepik kesedihan kamu Pakai nangis Kalau kita galau Bersujudlah kepada Allah Air mata itu sekedar bahasa Bukan jalan keluar Kenapa Allah menanamkan perasaan Ini Allah menanamkan yang terbaik Dalam hati hamban yang baik Allah gak akan biarkan hatimu gersang Ditumbuhi semak berlukar Kecantikan kali lah Omong kosong doang Gak ada Tuhan tertarik Jangan suka merendah Gak pada tempatnya Para lelaki Butuh perhiapan yang matang dan lama Buat memberanikan diri Ngedeketin lo Kok membalah Itu perempuan istimewa Gak semua laki-laki Merasa layak Jadi pendamping lo Sebagian dari mereka Harus menunggu jadi dewa Baru berani Ngedeketin lo Oke lah om Kalilah hargai Usaha om untuk menghibur Kalilah Nikmati apa yang ada Hidup adalah anugerah Alhamdulillah Makan malemnya enak banget Ya Hali merasa tersanjung dan Harus pulang sendiri Makanya Hali Cepet cari suami dong Doain aja Insya Allah Sebenernya Ada yang mau Hali Sampaikan Terutama Buat Mas Azam dan Mbak Aya Silahkan Hali Hali terlanjur mencintai Perusahaan ini Dan Hali tidak akan Membiarkan perusahaan ini Terkapar menunggu pertolongan Terus apa yang mau kamu lakukan Rencananya sih Hali mau menawarkan Investasi dari keluarga Hali Jumlahnya Sebesar apa yang pernah Pak Setio Berikan pada perusahaan kita Ya gak mesti dijawab Sekarang sih Karena Hali juga mesti pulang Ayo Tahan-tahan terkedepannya ya Mas Azam Mbak Aya Terima kasih makan malamnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana menurut kamu? Ya Ingat aja kata-kata kamu kemarin Bahwa kamu lebih baik tenggelam Dan mencari tangan penolong Siapa Dimana itu adalah tangan aku Jangan lupa untuk mencari tangan Kenapa harus ada jirannya dalam hidup saya, Pak Ustadz? Bikin repot, tapi gak bisa dipenjara Karena orang-orang selicin lu, Din Gak bisa ditaklukkan kecuali dengan orang yang pelupa Tapi sifat pelupanya udah parah banget, Pak Ustadz Ngobrol sama dia serasa di dunia lain Pak Ustadz Bagaimana jikrullah bisa menajamkan ingatan dan mencegah pikun? Ketika kita mengingat Allah Maka seluruh tubuh dan jiwa kita sepontan bekerja sama seperti barisan sholat Menyusun kepasrahan sekelas sujud Itulah sebabnya para ahli ibadah jarang pikun di usia tuanya Allah senang diingat-ingat oleh hambanya Shhh 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 pulang lagi ya hayu ya koyyum la ilaha ila anta ya hayu ya koyyum la ilaha ila anta ya hayu ya koyyum la ilaha ila anta sampai kapan paustad sampai polisi datang terusin dengan zikir yang lain capek capek mana mau dikebukin lanjutin buat apa nggak ada pengaruhnya buat saya saya ngerti yang begituan ngerti artinya nggak usah diajarin dia ingat Allah tapi kenapa dia tetap maling karena keputusannya untuk memilih yang hak dan yang batil tergantung manusianya sendiri termasuk keputusannya untuk menolak Allah pulang lagi ayo payo terusin ya hayu ya koyyum la ilaha ila anta ya hayu ya koyyum la ilaha ila anta Pak Edus kepilih lagi ya Iya nggak tahu tuh jimatnya aku bener udah dua kali Pak Edus lolos dari robang jarum Terus Pak Yos sama Bang Hakim gimana ya dia balik lagi jadi pasuk ini Pak Edus habis mau ngapain lagi di rumah gue bos Midong ambil nih tanggung kalau segitu Majun satu truk kalau ada ya adanya cuma segini saya juga bisa cuman banyak Jun kalau segitu enggak level hai 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 assalamualaikum Waalaikumsalam ada bangun hidung Ustadz iya tapi gua belum menuhi selera dia buat beli gua cuma dapat sedikit dari kebun gua temen-temen aja belum bisa dipetik orang-orang yang lain juga dapat sedikit dari kebunnya Pak Ustadz yang dapat sedikit banyak nggak banyak gimana Hai uang sedikit Kak iya yang dapat sedikit itu banyak apa enggak Hai sedikit ya sedikit enggak ada banyaknya paling dua butir tiga butir gitu Pak Ustadz Hai maksudnya yang dapat sedikit itu ada berapa orang manusia Oh gitu lumayan ada ada kak Zunaidi ada suruh kemariburuan siap hai 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 John 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 sini waduh gawat orang kepun kamu lagi hehehe kamu mau duit nggak jangan 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 ada yang mentoh biasa saja eh apa urusan loh ini kan jualan kue urusan saya yang ngurusin urusan sampian semua termasuk Pak Ustadz emang begitu Pak Ustadz iya kalau ada yang mau bantuin kita kenapa kita mesti repot kita punya barang dia punya tenaga Hai ayo Mari kita berjam ajari rezeki gitu kan hehehe terserah Mas Bro Ustadz aja dah hehehe Eh kok ngomong gitu sama Pak Ustadz nggak enak tau kalau rumah kita kita sih oke lah emang Mas Bro artinya apa ya pokoknya nggak sopan lah sana minta maaf nanti kualat loh cepet ya Hi Ho Maafin Dam Pack Australia iyee Nggak papa Hehehehehehe i8 Hai gimana nika kita t yeter gak bagus tahun peralapan Master tak bagus-bagus tapi sedikit Hai harganya tanggung ibaratnya gini causan Kita punya beras pandan wangi, tapi cuma satu cendok. Dibanding dengan raskin, tapi satu truk. Kan lebih bernilai raskin, toh. Iya, iya. Iya, iya, iya benar. Sebaliknya, yang punya teman-teman ini memang banyak. Tapi waltannya standar. Jadi harganya nggak bisa tinggi. Ibaratnya begini, lho. Udah, udah. Nggak proibar ibaratan. Udah jelas kok. Kalau gitu, kita jadiin satu paket aja. Yang jelek ke bawah yang bagus. Yang bagus jadi ada temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Iya, iya. Maaf, Pak Ustadz. Damang, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gampang, aneh. Nah, kalau segini sih, saya masih bisa mau beli, Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Jun, siapa brokernya? Saya, Pak. Pak Ustadz. Permisi dulu, Pak Ustadz. Saya mau rundingan. Wah, iya. Mangga, mangga. Ya, Pak Ustadz, terus ya. Assalamualaikum. Hidup berjamaah gini kan lebih nikmat. Satu urusan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Allah suka kayak gini. Allah suka. Masya Allah. Kalau duit datang, bilangin gue. Iya, Mas Ustadz. Silahkan. Pertahankan senyum, jaga sikap. Mereka pasti lagi ngeliat kita di jendela nih. Terutama suaminya. Cium tangan, cium tangan. Lututnya agak ditekuk, biar kayak ngadap raja. Cakep. Palsu. Kamu nggak ngeliat ekspresinya? Emang lebay sih. Tapi menyenangkan. Sangat menghibur perasaan seorang istri. Sudah cukup, Mbak. Nanti malah kelihatan lebay. Oh, bukan. Itu. Ada tukang bakso. Oh, udahlah. Nanti aja kalau udah ketemu Mbak Aya. Betul-betul. Nggak sopan juga sih kalau jajan sendirian. Biasanya dia yang ngeraktirin. Oh. Baiklah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ngasih duit sudah pergi. Yang ngasih rezeki masih melihat kita. Gue sih udah bilang Alhamdulillah. Sudah bersyukur. Ya, mudah-mudahan. Besok Allah ngasih rezeki lagi secara berjamaah. Amin. Amin. Daun pisang gue yang cuma segitu jadi ikut laku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah. Amin. I love you full ya Allah. Pan, kamu tuh ngapain? Allah yang mana sih? Semalam Bang Chelsea gelisah nggak karuan mikirin Mas Azam. Miring kanan, miring kiri. Sebentar mencoba tidur. Tiba-tiba langsung kaget ngos-ngosan. Kayak adegan bangun kaget gitu. Yang di film-film. Kenapa mbak? Mikirin Mas Azam terus. Aku tuh sempat hampir curiga. Kirain Bang Chelsea mikirin perempuan lain. Eh, nggak taunya mikirin sahabatnya. Mereka sahabatan sih ya. Mas Barong aja semalam gitu. Tiba-tiba ngigo. Nyebut-nyebut nama Mas Azam gitu. Mas Yuki lebih-lebih. Malah dia sempat mau megang botol minuman keras. Gak mungkin. Serius. Untung cepat-cepat disusulin sama Bang Chelsea dan Mas Barong. Kalian santai aja. Nanti biar Tante yang bicara sama Azam. Sekarang kita minum tehnya dulu. Ya. Mau dibikinin kopi, Zam? Sejak kapan aku ngopi? Yaudah mau apa aja deh. Yang penting aku bisa nyenengin suami. Gak usah. Dingin. Sikopat. Mas Azam gak jadi di penjara. Emang gak jadi kan? Enggak. Zam. Kamu merasa tersinggung ya? Waktu mereka menawarkan untuk membeli rumah ini. Yaelah, Ma. Memang Azam lagi butuh duit. Tapi penawarannya tuh terlalu dini. Itu jadi kayak luka. Belum jadi luka, tapi udah dipunjuk-punjuk. Bicara soal luka, siapa di antara kita berlima di meja ini yang paling berpengalaman. Tapi semua baik-baik aja tuh. Karena masalahnya gak dipermasalahkan. Iya. Betul. Betul sekali kata istri kamu. Cinta berkualitas tinggi mestinya bisa bertahan. Walau saling melukai. Itu yang aku lakukan bersama Chelsea, Juki, dan Barong. Itu cuma pertengkaran kecil. Tapi kalau mereka membutuhkan maaf, ya saya maafkan. Salam buat tua suami dan sama si jomblo. Ya. Maksudnya gimana? Mas Azam udah ngaku salah. Akhirnya nyadar juga. Tante suka sekali sama kalian. Tante mau undang makan kalian sama-sama di sini. Oke? Pengen aku sesederhana mereka dalam menikmati hidup? Apa yang percaya? Iya, eh. Apa yang percaya? Istri-istri lu pada lebay. Ya nggak apa-apa. Gua seneng kok. Bini gua istimewa banget dah. Ada-ada aja kelakuannya. Emang lu percaya Azam minta maaf sama kita? Ya nggak lah. Azam tuh cuma mau minta maaf sama perempuan. Karena dia paling takut kalau dia kehilangan cinta mereka. Mudah-mudahan gua dapet istri yang nggak suka lebay. Apa enaknya hidup begitu? Polos. Nggak berwarna. Papa lagi di kampung kincir, mah. Kebetulan lewat habis dari Bekasi tadi. Udah. Papa udah makan nasi uduk tadi. Baru dapet tiga ribu, mah. Payah nih jalurnya kering. Mama di mana? Hah? Dicilah acap. Jangan jauh-jauh, mah. Yaudah. Hati-hati ya, mah. Ya, mah. Nanti kalau mama kagak dapet minta mama ngamen aja ya. Oke? Mah. Udah dulu ya, mah ya? Ada orang. Iya, 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 iya. Mohon sedekahnya buat makan, Bapak. Hidup cuma sekali rasanya seberat gunung, Bapak. Saya begini gara-gara kelilet utang, Bapak. Mohon sedekahnya, Bapak, buat makan, Bapak. Kalau dibikin ringtone, saya yakin laku. Liriknya kuat. Sayang ya, tadi lupa direkam. Mas, itu orang mana? Saya orang pesisir, Bapak. Kok bisa nyampe sini? Saya kesini, mau cari makan, Bapak. Oh, sebentar, sebentar. Bu. Tolong bungkusin makanan buat Bapak ini. Iya, Pak. Lah, kok nasi kering, Pak? Kagak, kagak, kagak. Kagak, Pak. Saya mau puasa hari ini. Maaf ya. Woi, nasinya lagi dibungkus, nih. Oh, 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 oh. Jun, komat Jun, komat Hah? Kok gue? Pak Arun, komat Eh, makan Maaf, minta perhatian sebentar Sebentar lagi masuk waktu sholat Supaya tidak terjadi kerusuhan seperti kemarin Maka siapapun yang ditunjuk untuk menjadi imam Tidak perlu lagi menawar-nawarkan ke jamaah yang lain Maksudnya biar sopan aja kali Biasa aja kali Saya kan cuma komentar bro Menjadi imam sholat itu bukanlah ajang kesombongan pak Jadi tidak perlu sungkan-sungkan lagi untuk menerima tugas itu Kalau mampu Insya Allah saya mampu Bacaan saya cukup fase kok Maaf mas, maaf Jangan kesinggung Saya gak bermaksud begitu Semua kan tahu Yang dimaksud Bang Chelsea itu adalah saya Jadi komentar sampean itu yang dituju Ya hanya saya Ya kan Saya kan cuma ngingetin Kalau udah gak mampu Ya udah jangan maksain jadi imam Maksud saya bukan Mas Roy Mas Roy mampu kok Termasuk maksain jadi pimpinan wilayah Begitu maksudnya Ini apalagi sih Enggak Pak RW Dia ngomong secara umum Enggak nunjuk siapapun Cuman salah bahasa doang Saya bukan orang bodoh yang ngerti sopan santun Rom Enggak mungkin salah bahasa Kenapa harus dipermasalahin sih Chelsea Eh jangan nyari temen loh Siapa yang nyari temen sih Gua ngingetin hadits Chelsea Biar mulai sholatnya Oke 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 Pengumuman berikutnya Yang jadi imam yang mampu sajalah Jangan gak begitu dong Roy Ini kan udah biasa jadi imam sholat Gantiin Ustadz Ferry dan Bang Jack Kita ikhlas kok Cuma tadi ada kesan gak yakin sama Roy Pak RW ngeleng saya terus ya Loh Cukup 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 Suruh suruh lah Mendingan langsung lagi sholat deh Pak Arun komat Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu'ala ilaha illallah Ashadu'ana Muhammad dan Rasulullah Hayala sholat hayal kola Kudkumat sholat Kudkumat sholat Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Sholat 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 Wey wey sholat wey sholat Astagfirullah Jadol saya dong fah Astagfirullah Orang tua itu Astagfirullah Astagfirullah Dari siapa mas? Saya menumpang sholat Allahu Akbar Memangnya orang-orang itu pada nggak nyadar Kalau bertiga adalah artis Masa dia berantem Itu sih belum seberapa Dulu kita pernah tawuran sampai warung-warung kebakaran Orang sini mah kagak ada hormat-hormatnya sama artis Makanya pada banyak yang kualat Lo sendiri kesini mau ngapain? Sengaja mampir mau nyari tanah? Atau nyari istri? Atau... Janjian sama bapak gue Mau bertamu ke rumah orang sini Ke rumah siapa? Mas Azam Kenapa? Oh, enggak lah kenapa-kenapa Kita kenal banget sama Azam Cuma memang hubungan lagi agak baik Insya Allah Bapak gue mau nikah Jangan ibunya Mas Azam Hah? Atau kenapa sih? Tante Widya jadi nikah Waduh Eh, eh Emang bapak lo siapa? Pak Win Choyok Hah? Aduh Kenapa sih? Jangan bohong lo Emang udah pasti positif diterima bapak lo Baru tadi siang dikabarin Jadi Bang Jack ditolak dong Bang Jack Siapa Bang Jack? Kompetitor bapak lo Ya ampun Bang Jack Nasibmu tidak seindah reality show Iya dia itu siapa? Bang Jack itu ketua merebut musulah ini Dia yang nampung kita bertiga selepas kita dari penjara Dan ngajarin kita sebisanya Gak ada yang kita harapin kecuali dia hidup bahagia Gue juga berharap hal yang sama untuk bapak gue Gue masih sok banget Lo aja yang ngabarin Bang Jack ya Mau jeblosin gue lo Kita sama-sama punya tanggungan Ada istri dan salah anak kita Cuki tuh Beban itu gue cuma rambut Secinta-cintanya gue sama Bang Jack Gue gak mau bego dong Gue satu hari aja tuh apa aja lah Selamat menikmati Selamat menikmati Waalaikumsalam Waalaikumsalam Capek banget tadi naik sepeda Boncengan yang sempit Aduh hampir jatuh tadi ya Pak Mama Untung aja Mama selalu pegangan sama Papa Iya Hei rumah orang Jangan pacaran disini Beliin motor dong Biar pacarannya bisa di tempat yang jauh Ih Gak tau malu banget sih masa minta beliin motor Jangan Jangan dibeliin Biar aja terus pake sepeda Biar tetep mesra Bang Ferry Akhirnya apa yang membuat Mama dilema beberapa waktu belakangan ini Sudah selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah solat istiqoroh beberapa kali Akhirnya Mama sudah mantap untuk memilih Dan Mama Menjatuhkan pilihannya kepada Bang Jack Om Wijoyo Subhanallah Barakallah Barakallah Keliatannya Kalian tidak setuju Enggak Tante Enggak Cuma kaget aja Akhirnya Bang Jack selesai Alhamdulillah Akhirnya ya Tante Oke Terus cerita sambungannya kapan Saya akan segera memberitahu kepada Om Wijoyo Tentang keputusan Mama ini Bang Jack Ya dikasih tau juga dong Betul-betul Biar semuanya clear Mudah-mudahan semuanya ikhlas Betul Betul Ehm Makanya Untuk itu Kita mau minta tolong Untuk Bang Ferry yang bicara sama Bang Jack ya Hah? Aih Enggak gitu dong Aih Enggak gitu caranya Bang Ferry kan masih enak badan Aih Apa mau dikasih obat? Ya elang Enggak usah lebay deh Ayo udah afal Tipungus lihat kalian berdua Berat Nizam Berat Bang Jack udah tau sendiri kan orangnya Takut diamuk? Atau dimarahin ya? Bukan begitu Ma Tapi Ah Takut Melukai perasaannya Terus kenapa gue yang lo suruh? Kenapa lo gak sendiri sih? Begini Bang Urusan saya itu banyak Bang Nanti kan Abang bisa dibantu omongan sama Ayah Ini amit-amit Bini sendiri cemplungin Sebetulnya Tidak ada keharusan apapun untuk mengabarkan hal ini ke Bang Jack Mama menghargai Khawatiran kalian ke Bang Jack karena Bang Jack adalah sahabat kalian Iya Kita udah kayak saudara sih Jangan seperti baru hidup kemarin Dalam setiap pernikahan Selalu ada yang terluka diam-diam Tapi apa daya kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya? Barakallah Barakallah Papa berani ngomong sama Bang Jack Inshallah 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 Kepala